Salam konstruksi Bapak-Ibu, semoga sehat di pagi ini, di hari Kamis ceria ini, 1 Oktober 2020. Kiranya semua teman-teman di badan usaha, apena sehat-sehat ya Bapak-Ibu sekalian. Hari ini kita akan coba mengangkat satu hal yang paling banyak ditunggu-tunggu antara pihak swasta maupun pihak pemerintah. Yang dalam hal ini pengembangan bidang konstruksi di Indonesia dengan ditandatangannya peraturan-peraturan pemerintah terkait KPBU. Jadi saat ini pemerintah sudah menerapkan kemudahan-kemudahan berusaha di setiap lini, terutama di jasa konstruksi. Untuk itu kita akan membahas nanti terkait pengembangan jasa sama pemerintah dengan badan usaha. Semoga apa yang tersaji nanti oleh narasumber menjadi satu kegunaan bagi kita semua. Terima kasih Bapak-Ibu, selamat menikmati webinar, salam bahagia senantiasa dan salam konstruksi untuk kita semua. Selamat menikmati webinar, salam bahagia senantiasa dan salam bahagia senantiasa dan salam bahagia senantiasa dan salam bahagia senantiasa dan salam bahagia senantiasa. Ya, salam konstruksi Bapak-Ibu. Ketemu kembali bersama kami APNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional Semoga hari ini, Kamis 1 Oktober 2020 Membawa keberkahan untuk kita semua Dan bagi Bapak Ibu yang mewakili dari Badan Usaha Perusahaan PT. CP yang tergabung dalam APNAS Bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan Terkait yang kami akan berikan Mengenai webinar kita dengan tema Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Jadi, Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Atau yang dikenal dengan istilah KPBU Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Ini sangat penting, sangat berguna untuk kita Karena Bapak Ibu sekalian Bahwasannya pola KPBU ini juga akan mencerminkan Bagaimana source baru untuk projek-projek ke depannya Terutama dalam pelelangan ataupun dalam Kemungkinan ataupun peluang-peluang mendapatkan projek Next slide Ya, KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ini Dengan definisi Yakni Kerjasama antar pemerintah dan Badan Usaha Dalam penyediaan infrastruktur Untuk kepentingan umum Dengan mengacu kepada spesifikasi Yang telah ditetapkan sebelumnya Oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, BUMN, BUMD Yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan Pembagian risiko antara para pihak Itulah definisi daripada KPBU Next slide Mengapa perlu ya KPBU ini Mengapa kerjasama pemerintah Badan Usaha ini sangat perlu Bagi kita para asosiasi atau kontraktor ya Yang pertama Bapak Ibu KPBU ini punya tujuan ya Punya tujuan Yang pertama meliputi Pencukupan kebutuhan pendanaan Penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan Melalui pengarahan dana swasta Atau dana pihak ketiga Kemudian penyediaan infrastruktur yang berkualitas Efektif, efisien Tepat sasaran dan tepat waktu Berikutnya menciptakan iklim investasi Yang mendorong partisipasi badan usaha Dalam penyediaan infrastruktur Yang berikutnya mendorong prinsip Pakai bayar oleh pengguna Atau dalam hal tertentu Mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna Kemudian memberikan kepastian Pengembalian investasi badan usaha Melalui pembayaran secara berkala Oleh pemerintah kepada badan usaha Ini prinsipnya ya Prinsip kerjasamanya Yang pertama kemitraan Kemanfaatan Bersaing ya Jadi pengendalian dan pengelolaan risiko Efektif dan efisien KPBU ini sendiri Bapak Ibu Ini adalah satu niat baik dari pemerintah pusat Jadi pemerintah pusat memiliki niatan yang baik Goodwill yang baik untuk perkembangan perekonomian di Indonesia Jadi pada saat pemerintah pusat memiliki niat baik tadi Goodwill tadi Maka akan menjadi peluang usaha bersama bagi pemerintah atau kepala daerah Provinsi, kabupaten, kota Dengan adanya KPBU ini Bapak Ibu Maka Kepala-kepala pemerintahan Provinsi, daerah Wali kota maupun kabupaten Itu Tidak hanya berkutat pada Pembangunan infrastruktur atau konstruksi itu Dengan APBN Atau dengan APBD Namun Mereka Pemimpin kita ini Pemimpin daerah kita ini Punya kesempatan Punya kesempatan dengan niat baik Untuk membangun satu konsep kemajuan infrastruktur itu Melalui pendanaan dari swasta Baik itu swasta nasional maupun swasta internasional Jadi KPBU ini Bapak Ibu Ini adalah bisa dengan konsep joint operation Dengan konsep pakai bayar Yang dimaksud dengan pakai bayar adalah Kita bangun Kemudian nanti akan diambil Keuntungan atau margin daripada pengelolaan tersebut Baik itu sistem sewa maupun sistem retribusi Jadi Bapak Ibu Konsepnya dengan sistem retribusi ini berarti otomatis akan meningkat pendapatan negara Pendapatan pemerintah provinsi, kabupaten, kota Bukan hanya peningkatan pajak Pajak atau juga bisa menjadi peningkatan pendapatan bukan pajak Jadi pendapatan asli daerahnya juga otomatis terdongkrak Pada saat satu daerah mendapatkan satu proyek konstruksi Dengan pola KPBU ini Maka efek dominonya akan kelihatan Efek dominonya dari integrasi proyek tersebut Contoh Ada satu daerah yang katakanlah daerah tersebut di pinggir pantai Atau di pinggir laut ya Bapak Ibu Kemudian pemerintah daerah dengan keterbatasan APBN-nya atau PBB-nya Dengan keterbatasan PAD-nya pendapatan asli daerahnya Maka dia akan menggunakan KPBU ini Dengan mengundang beberapa investor nasional maupun investor internasional Kemudian dalam konsep ini Para investor itu akan diajak kerjasama Kemudian pemerintah kabupaten katakanlah provinsi ya Gubernur dalam hal ini Berarti gubernur akan melakukan komunikasi intensif Kemudian mereka akan melakukan FS, visibility study Kemudian mereka akan melengkapi dokumen-dokumen terkait Kemudian mereka akan menentukan titik lokasi yang akan digarap Proyek ke depannya seperti apa Skema proyeknya seperti apa Skema pembiayanya seperti apa Master perencanaan wilayahnya seperti apa Blueprint dari pengembangan wilayah itu seperti apa Kemudian akan terjadi yang namanya pelu edit Pelu edit kawasan ya Pelu edit kawasan inilah yang akan membuat Apa namanya ekonomi, ekosistem ekonomi yang baru Kemudian pemerintah daerah akan mempersiapkan dokumen-dokumen terkait Regulasi-regulasi terkait Peraturan-peraturan terkait Baik itu dalam bentuk peraturan gubernur maupun keputusan gubernur Dan diperkuat dengan namanya peraturan daerah, perda Jadi pemerintah daerah, kepala daerah itu mengajak eksekutif daerah itu mengajak peran serta daripada legislatif Jadi legislatif lah nanti akan menggodok menjadi satu perda yang baik Dalam perda inilah yang akan menjadi pegangan bagi investor tersebut Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat peraturan gubernur tadi atau peraturan atau keputusan gubernur tadi Diperkuat dengan perda Maka otomatis investor akan lebih percaya terhadap egalitas hukumnya Itulah Bapak Ibu pola-pola yang dibutuhkan atau diharapkan dengan KTBU ini Sehingga tercipta kemitraan, kemanfaatan untuk satu daerah itu Dan terjadi persaingan yang sehat terhadap tata kelola daripada daerah itu Kemudian Bapak Ibu dalam visibility study itu juga akan tercantum semua data-data yang dibutuhkan dalam pengembangan proyek Baik itu masalah-masalah yang dihadapi Kemudian strong point daripada satu wilayah Kemudian keberadaan integrasi infrastruktur pendukung lainnya Jadi itu Bapak Ibu yang sangat-sangat besar Pak Edanya terkait KTBU ini Bapak Ibu sekalian Kalau ada yang mau bertanya kami persilakan tinggal tekan tombol reaction Atau di ruang chatting ya Bisa dikasih pertanyaan ke kami Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link ini ya Link absen ya Link absen jangan lupa Kira-kira ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu Biar kita lanjut Oke Silahkan Pak Sebenarnya saya masih kurang paham sih yang tujuan untuk skema KPPU ini Kira-kira bisa dirincikan lagi enggak ya Pak? Oke Jadi tujuan daripada KPPU ini Yang pertama tadi mencukupi kebutuhan pendanaan Jadi contoh ya Kalau misalnya APBD dari satu provinsi atau kabupaten kota itu terbatas Katakanlah dia mau membangun logistik hub Logistik hub Satu kawasan terpadu dengan katakanlah 100 hektare lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah Kemudian pemerintah daerah terbatas Dia tidak punya APBD PAD-nya kecil Tapi dia bahkan dengan adanya pengembangan daerah kawasan ini Maka PAD-nya otomatis akan naik Dengan konsep logistik hub-nya Kemudian Dia akan sharing Dia akan sharing terkait pendanaan Katakanlah untuk biaya FS, feasibility study Katakanlah 5-10% Berarti itu dibiaya oleh pemerintah daerah 10%-nya Kemudian nanti 90% dibiaya oleh Sektor swastanya Kemudian nanti pembagian margin Setelah Pola kerjasamanya disepakati Seperti apa Apakah dia joint operation Antara perusahaan A dengan JO ya Joint operation dengan BUMD Di provinsi tersebut Itu polanya yang pertama Di pendanaan Kemudian di penyediaannya Karena ini KPPU Jadi secara Regulasi dan aturan saja Dari pemerintah daerah Namun Pada saat pelaksanaan proyek Atau kick-off proyek Itu akan dilakukan Sesuai dengan MOU Memorandum of Understanding Atau MOE Memorandum of Agreement Dari kedua belah pihak Siapa yang menjadi leader proyek Kalau leader proyeknya Misalnya swasta Bukan BUMD Dalam hal ini Mewakili BUMD Mewakili Pemimpin daerah Maka Leader sektor Swasta Itulah yang akan Melakukan Semua yang dinamakan Seleksi Seleksi-seleksi Partnership Contoh Sakkonnya siapa Kemudian siapa yang Akan membangun Kontraktornya Menkonnya siapa Dan ini Di sektor swasta Sudah pasti Yang namanya Penyedia Infrastruktur Sektor swasta Sudah pasti berkualitas Efektif Efisien Tepat sasaran Dan tepat waktu Sesuai dengan Time schedule Atau Jadwal Yang direncanakan Dari sektor swasta Tadi Kemudian Menciptakan iklim Investasi Yang mendorong Partisipasi Badan usaha Dalam peningguan Infrastruktur Otomatis Kalau pemerintah Daerah Kepala daerah Tadi Sudah punya Niat baik Untuk Memajukan Daerahnya Tapi Masih terbatas Atau terkendala Dengan Pembiayaan Pendanaan Maka si Pemerintah daerah Tadi Tinggal mengundang Mengundang Badan-badan usaha Yang mau Melakukan Investasi Di daerahnya itu Sehingga pada saat Injeksi Pendanaan Daripada Masing-masing Apa namanya Sekter swasta Tadi Investor Tadi Maka itu Otomatis akan Membuat Investasi Masuk Kalau investasi Masuk Berarti Terjadi Ekosistem Ekonomi Yang baru Terjadi Pergerakan Ekonomi Yang baru Terjadi Perputaran Uang Yang baru Disitulah Yang dikatakan Dengan Menciptakan Iklim Investasi Berikutnya Mendorong Prinsip Bayar Pakai Pakai Bayar Ini Kita Pakai dulu Baru Bayar Jadi Contoh Tadi Oleh Istikah Artinya Ada biaya Retribusi Masuk ke dalam Mobilisasi Kita Bayar Tapi nanti Itu dibayar Sama Pemerintah Jadi Sisi Sektor Swastel Yang akan Mendahulukan Uangnya Investasinya Kemudian Dengan Jangka Waktu Tertentu Dengan Periode Tertentu Pemerintah Daerah Tadi Melalui BND Akan Mengembalikan Semua Biaya-biaya Yang sudah Disepakati Biaya-biaya Yang timbul Selama Pembuatan Proyek Maupun Operasi Ataupun Operation Daripada Proyek Itu Yang berikutnya Memberikan Kepastian Pengembalian Investasi Jadi Kalau Pemerintah Daerah Tadi Sudah Clear Dengan FS Tadi Incoming Seperti Apa Outcoming Seperti Apa Outcoming Seperti Apa Dan Ini Bisa Contability Jelas Maka Pada Saat Pengembalian Investasi Yang direncanakan Katakanlah Dengan Periode Tertentu Katakanlah 15 Tahun 25 Tahun Maka Selama 25 Tahun Ini Akan Terjadi ROI Return Of Investment Di Saat ROI Ini Jelas Masuk Akal Dan Reasonable Contability Jelas Kemudian Bank Able Jelas Maka Investor Itu Akan Yakin Untuk Menanamkan Investasinya Disitu Karena Kepastian Pengembalian Investasi Atau Return Of Investment Jelas Itulah Yang Paling Paling Penting Bapak Ibu Dalam Tujuan Menggunakan Skema KPBI Ini Gimana Bapak Kira-kira Ada yang Mau ditanya Lagi Terima kasih Pak Sudah Sudah Jelas Oke Nanti Kalau Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Silahkan Next Slide Bapak Ibu Inilah Rules of Game Peraturan Dan Aturan Daripada KPBU Tersebut Dalam Perpres Nomor 38 2015 Tentang KPBU Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Telah Ditandatangani Oleh Presiden Pada 20 Maret 2015 Yang Menggantikan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 Beserta Perubahannya Saat Ini Rancangan OGN Mengenai KPBU Berdasarkan Peraturan Baru Masih Dalam Proses Penyusunan Jadi Ini Poin-poin Perubahan Pada Perkes Nomor 38 2015 Ada 12 Jenis Yang Pertama Penanggap Proyek Kerjasama PGPK Siapa Jenis Infrastrukturnya Seperti Apa Blueprintnya Seperti Apa Yang Ketiga Hybrid Financing Siapa Nanti Yang Menjadi Leader Finance Dari Mana Sumber Dananya Dari 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 Petikes Liran Dananya Kemudian Proyek KPBU Prakarsa Badan Usaha Kemudian Lima Penganggaran Persiapan Proyek Oleh PGPK Kemudian Success Seperti Mekanismenya Seperti Apa Kemudian Nanti Pengadaan Tanah Gimana Lokasi Areanya Seperti Apa Apakah Hutan Lindung Apakah Sudah Bebas Besarat Segala Macam Ini Perlu Dikoordinasikan Dari Beberapa Aspek Beberapa Instansi Terkait Terutama Dari BPN Badan Badan Pertama Nasional Kemudian Dukungan Pemerintah Pemerintah Daerah Atau Pemerintah Pusat Itu yang Paling penting Kemudian Pengadaan Badan Usaha Kemudian Financial Close Bentuk Pengembalian Investasi Simpul KPBU Itu ada 12 Ya Kira-kira Sampir Sini Ada Pertanyaan Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Saya Lanjut Ya Kita Lanjut Next slide Ya Ini Jenis Infrastruktur Sesuai dengan Perpres Nomor 38 2015 Tentang KPBU Ya Bapak Ibu Yang pertama Di bidang Terkait Di bidang Transportasi Jalan Sumber Daya Air Dan Irigasi Air Minum Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Sistem Pengelolaan Persampahan Telekomunikasi Dan Informatika Ketenaga Listrikan Minyak Dan Gas Bumi Dan Energi Terbarukan Kemudian Terkait Konservasi Energi Perkotaan Pendidikan Sarana Dan Prasarana Olahraga Serta Kesenian Kawasan Terpadu Pariwisata Lembaga Kepumasyarakatan Kesehatan Dan Perumahan Rakyat Ini Ini Yang Menjadi Poin Utama Daripada KPBU Bapak Ibu Jadi Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Next slide Ini Projek Unsolid Jadi Kriteria Projek Unsolid Itu Adalah Terintegrasi Secara teknis Dengan Rencana Induk Pada Sektor Yang Besangkutan Kemudian Layak Secara Ekonomi Dan Finansial Dan Badan Usaha Yang Mengajukan Prakarsa Memiliki Kemampuan Keuangan Yang Memadai Untuk Membiayai Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perubahan Pada Perpes 38 Tahun 2015 Adalah Mengapus Salah Satu Kriteria Yang Bersantun Pada Perpes Sebelumnya Ini Tidak Termasuk Dalam Rencana Induk Pada Sektor Yang Bersangkutan Jadi Maksudnya Adalah Integrasi Secara Teknis Ini Ya Rencana Induk Pada Sektor Yang Bersangkutan Itu Harus Terintegrasinya Jenis Kompensasinya Pemberian Tambah Nilai Sebesar 10% Right To Maks Dan Pembelian Terat Kasa Itulah Proyek Unsolidnya Dapat Mendapatkan Jaminan Pemerintah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undang Ya Bapak Ibu Jangan lupa ya Isi aksen ya Nanti kalau ada yang Mau bertanya Silahkan Melalui reaksen Ya Raise your hand Ya Next Ya Ini Anggaran Persiapan Proyek KPPU Dan Success fee Mekanisme Anggaran Penyiapan Proyek KPPU Ya Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah BUMN Atau BUMD Menganggarkan Dana Pencanaan Ya Jadi dari Dana Pencanaan Penyiapan Transaksi Dan Mengajemen KPPU Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jadi budgetnya Itu ada Di Pemerintah Kabupaten Kota Atau Provinsi ya Kemudian Success fee Bagaimana Biaya Penyiapan Dapat Diperbankan Kepada Pemenang Lelang Ya Siapa Nanti Yang Menang Lelang Ya Itu Yang Membiayai Sebagian Atas Seluruhnya Itu Terserah Tergantung Daripada Kesepakatan Daripada Awal Itu Meliputi Biaya Transaksi Imbalan Terhadap Badan Usaha Dan Lembaga Institusi Organisasi Internasional Pelaksana Penyiapan Dibayarkan Berdasarkan Keberhasilan Transaksi KPBU Jadi Success fee Nya Jelas Biaya Lainnya Yang Sah Jadi Biaya Lainnya Ini Pajak Pajak Segala Macam Kemudian Biaya Administrasi Teknis Segala Macam Biaya Tim 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 Dimana Gaji Orang Untuk Membuat FS Membayar Orang Untuk Membuat Visibility Study Yang Layak Yang Reasonable Accountable Dan Bankable Itulah Yang Perlu Jadi Dasar Pemikiran Bapak Ibu Dalam Penyiapan Proyek KPBU Ini Penyiapan Anggarannya Baik Itu Success fee Mekanismenya Juga Harus Jelas Dan Harus Mengikuti Aturan Perpres Tadi Gitu Bapak Ibu Sampai Sini Ada Yang Mau Bertanya Bapak Ibu Kita Lanjut Next Slide Nanti Kita Mohon Maaf Sebelumnya Nanti Kalau Saya Terlalu Cepat Ada Teman-teman Yang Mau Bertanya Silahkan Bertanya Tapi Materinya Akan Kami Kirim Nantian Wala Email Bapak Ibu Sekalian Tolong Isi Absen Bapak Ibu Kemudian Pengadaan Tanah Ini yang Paling Sering Kita Hadapi Mafia Tanah Mafia Tanah Indonesia Terkenal Mafia Tanah Saya Tidak Tahu Mafianya Berdasi Kupu Kupu Jadi Saya Kurang Paham Berdasikan Mafianya Bagaimana Tapi Yang Jelas Marta Atau Maklar Tanah Itu Banyak Bergentayangan Di Republik Indonesia Dikarenakan Apa Dikarenakan Memang Di satu Daerah Wilayah Tersebut Memang Itu Masih Apa ya Namanya Masih Banyak Apa Namanya Perlu Disinkronkan Aturan-aturan Yang Baku Contoh Penguasa Tanah Di Indonesia Ini Institusinya Adalah Melalui BPN Badan Pentana Nasional Kemudian Disana Ada Menteri Agraria Kepala BPN Kemudian Ada Menteri Kutanan Jadi Menteri Kutanan Ini Juga Perlu Bapak Ibu Yang Belum Bagi Menteri Transmigrasi Ini Harus Disinkronkan Aturan-aturannya Nanti Jangan Sampai Yang Dia Daerah Hutan Lindung Disebutkan Sama Menteri Kutanan BPN Mengijaukan Atau Itu Harusnya Hutan Lindung Kata Menteri Kutanan Ternyata Menteri Transmigrasi Mengirim Orang-orang Kesana Itu Juga Harus Diperhatikan Jadi Jangan Sampai Tumpang Tindi Daripada Aturan Itu Tidak Sinkron Yang Kedua Pengadaan Tanah Untuk KBWD Selenggar Pemerintah Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan Mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pendanaan Pengadaan Tanah Untuk KPBU Bersumber dari APBN Dan APBD Apabila PJPK Adalah BUMN Pendanaan Pengadaan Tanah Bersumber Ini Terkait Ganti Terkait Bapak Ibu Mungkin Ada Ganti Rugi Dengan Melewati Atau Mengganggu Lahan-lahan Yang sudah Bermilik Contoh Lahan-lahan Masyarakat Halas hak Masyarakat Ataupun Tanah Adat Seperti itu Harus dipikirkan Juga Bapak Ibu Karena Tanah Adat Juga Itu Perlu Kita Bantu Lestarikan Kalau Memang Itu Sesuai Dengan Atau Sudah Dilaporkan Atau Sudah Dalam Masuk Teritorial Daripada Kementerian Terkait Kemudian Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka KPBU Dilisanakan Setelah Dipulorinya Penetapan Lokasi Atas Tanah Yang Diperlukan Untuk Pelaksanaan KPBU Jadi Ini Pengadaan Tanah Ini Paling Sering Ini Bapak Ibu Contoh Di Jakarta Itu Pada Saat Pembangunan Tol Itu Pembebasan Tanah Itu Bisa Bertahun Tahun Kalau Tidak Selesai Tidak Dapat Celahnya Tidak Dapat Caranya Untuk Berdengusiasi Dengan Masyarakat Tidak 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 Ada Transparansi Penggantian Ini Juga Perlu Dikomunikasikan Dengan Seluruh Warga Atau Pemilik Lahan Sekitar Ataupun Yang Terkena Dampak Daripada Pembangunan Atau Projek Tersebut Begitu Ya Next Slide Ya Ini Dukungan Pemerintah Pemerintah Itu Wajib Mendukung Memberi Dukungan KPBU Sesuai Dengan Lingkungan Kegiatan KPBU Ketentuannya Menteri Keuangan Dapat Menyetujui Pemberian Dokumen Dukungan Pemerintah Dalam Bentuk Dukungan Kelayakan Dan Atau Insentif Perpajakan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Nusulan PGPK Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah Dapat Memberikan Dukungan Pemerintah Dalam Bentuk Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Bentuknya PGF Atau Insentif Perpajakan Yang Setuju Menteri Keuangan Atau Bentuk Lain Yang Dapat Diberikan Oleh Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Tanah Dan Perizinan Merupakan Kewajiban Pemerintah Itu dia Bapak Jadi Kewajiban 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 Tanah-tanah Itu ya Memang Itulah Gunanya KPBU Ini Kalau Pemerintah Yang Berperan Terhadap Apa Namanya Clearance Daripada Lahan Tersebut Maka Masyarakat Luas Akan Memahami Bahwasanya Memang Dibangun Satu Proyek Strategis Di Kawasan Itu Dan Itu Berguna Untuk Kemasalahan Umat Untuk Kemajuan Umat Untuk Kesuksesan Ekonomi Ekosistem Baru Daripada Masyarakat Sekitarnya Maupun Dari Masyarakat Antardesa Atau Antar Wilayah Atau Antar Provinsi Itu ya Bapak Ibu Next Slide Pengadaan Badan Usaha Ya Pengadaan Badan Usaha Mekanisme Pengadaan Badan Usaha Sebentar ya Bapak Ibu Bapak Badan TEM TEM Badan Ya Kita lanjut ya, mohon maaf Bapak Ya mohon maaf Bapak Ibu Ada telepon masuk Ya pengadaan badan usaha ya Ini masuk ke dalam mekanisme pengadaan badan usaha ya Dibagi dalam dua kategori ya Pertama Pelelangan atau Yang kedua penunjukan langsung ya Pelelangan atau penunjukan langsung dilakukan melalui prakualifikasi ya Prakualifikasi Ya penunjukan langsung dilakukan dengan kondisi tertentu Yaitu pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan atau dioperasikan sebelumnya Oleh badan usaha pelaksana yang sama Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru Dan penyediaan jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya ya Kemudian badan usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU Jadi Bapak Ibu misalnya sektor swasta ini Dia memiliki lahan yang sudah luas ya Biasanya misalnya dia sudah memiliki tanah itu dan menguasai tanah lahan itu Kemudian dia bisa membangun satu kawasan terpadu Itu silakan juga ya Itu bisa menjadi salah satu konsep yang KPBU ya Bapak Ibu ya Ya itu dia modelnya Next slide Ya Berikutnya Bapak Ibu Perolehan pembiayaan dan pengambalian pembiayaan Perolehan pembiayaan atau financial close ya Perolehan pembiayaan paling lama dalam 12 bulan dan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu Dalam hal kegagalan bukan karena kelelian badan usaha pelaksana ya Perolehan pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan proyek ya Setiap perpanjangan waktu perolehan pembiayaan diberikan paling lama 6 bulan Pengembalian investasi, pembayaran oleh pengguna atau user charge Dan atau pembayaran oleh PJPK melalui skema pembayaran ketersediaan layanan Appailability payment Ini yang paling penting ya Bapak Ibu yang perlu kita Apa namanya kita perhatikan ya Karena apapun Apa namanya Output daripada kerjasama itu adalah Margin ya Margin atau profit ya Itu harus dipikirkan dengan baik ya Jangan sampai nanti ROI-nya, return of investment-nya tidak jelas ya Bapak Ibu ya Gitu ya Bapak Ibu ya Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Financial close ini sangat penting ya Financial problem pembiayaan Jadi pembiayaan itu banyak-banyak ragam Baik itu swasta murni bisa Dari pihak donor, pihak ketiga ya Bapak Ibu ya Dari para pihak ketiga Contoh saat ini Ada beberapa Pihak-pihak pendonor dari Baik itu dari dunia internasional Maupun dari bilateral ya Dari apa Perkumpulan-perkumpulan lainnya ya Bapak Ibu Itu juga bisa dipikirkan Solusi-solusinya ya Kemudian pengembalian investasi juga begitu Jadi pengembalian investasinya itu harus clear ya Return of investment-nya berapa lama gitu Jangan sampai nanti Return of investment-nya itu Apa namanya Tidak tahu kita Jangka waktu ini sampai kapan gitu Jadi itu yang berbahaya Bapak Ibu ya Kalau Return of investment-nya tidak jelas Tidak clear Berarti masalah Baru akan muncul ya Masalah baru akan muncul Karena akan Terciptan namanya Conflict of interest gitu Bapak Ibu Ya Ya Next slide Inilah Simpul daripada KPBU ya Bapak Ibu Daripada Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah Menunjuk unit kerja di lingkungannya Ya Sebagai simpul KPBU Dengan fungsi Sebagai unit yang akan melaksanakan tugas berkaitan dengan KPBU Dalam kementerian lembaga daerah tersebut Tugasnya adalah Menyiapkan perumusan kebijakan Secara sinkronisasinya Koordinasinya Pengawasannya Dan evaluasi Daripada pembangunan proyek tersebut Itu Fungsi dan tugasnya ya Bapak Ibu Jadi nanti Fungsi dan tugasnya lebih Terarah kepada Pembagian Tupoksi Jadi Daripada Perjanjian-perjanjian yang disepakati antara Pemerintah dengan Pia swasta tadi Sampai disini ada pertanyaan Bapak Ibu Sekali lagi Kami sampaikan Bapak Ibu Jangan sampai lupa ya Mengisi daftar hadir Kemudian Kalau ada yang mau bertanya kasih Mengalui reaksen ya Dari reaksen itu bisa Disampaikan ya Bapak Ibu Itu dulu Bapak Ibu Sebagai Apa namanya Persentasi kami di webinar ini Bapak Ibu sekalian Kalau ada Selama webinar Kesalahan kami Yang kurang lebih minta maaf Semoga Webinar ini Bermanfaat ya Bapak Ibu Kira-kira sebelum kita airi Bapak Ibu ada yang bertanya Saya rasa cukup Pak Ya baik Baik ya Terima kasih Kami ucapkan sekali lagi Kepada para peserta Para pengurus dan anggota Penas Dimanapun berada Baik itu badan usaha Honor badan usaha Ataupun perwakilan dari badan usaha Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Mohon maaf Dan terima kasih Dan salam sukses Salam konsusi untuk kita semua